Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Yang paling signifikan adalah kemampuan dari pesawat ini sekarang adalah radar, di mana radar ini sudah menggunakan radar versi yang terbaru dengan kemampuan deteksi yang lebih jauh, kemampuan mendeteksi sasaran udara yang lebih jauh pula. Selain itu, radar ini juga memiliki kemampuan sintetik aperture radar atau bisa digunakan untuk misi penyerangan dari udara ke permukaan, karena kita bisa melihat lokasi dari target, kemudian kita bisa mengupdate dengan menggunakan radar kita yang miliki. Kemudian yang kedua di bagian atas ada seperti sirip-sirip kecil, ini adalah advanced identification print or tool atau alat untuk mendeteksi secara elektronik apakah itu pesawat kawan atau pesawat lawan dari jarak jauh. Kaitannya dengan karena kita memiliki kemampuan yang tadi saya sebutkan, yaitu beyond visual range, di mana kita bisa menembak sasaran yang belum terlihat oleh mata manusia, namun sudah kita bisa deteksi dengan radar dan kita pastikan dengan IFF interrogator. Kita bisa melihat apakah dia ini kawan kita atau alaman kita secara elektronik. Kemudian peralatan tampilan yang lain, ya ini kita sekarang ditengkapi dengan advanced targeting code dengan nama sniper, di mana peralatan ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi secara visual target-target yang berada di udara maupun di permukaan. Kemudian kita bisa menggunakan target ini untuk menggaid, menggunakan laser, smart bomb yang kita jatuhkan, baik itu untuk target yang diam maupun target yang bergerak. mirip seperti yang ditampilkan di film-film action ala-ala Hollywood, demikian Mbak Najwa. Kemudian di samping, kita sudah dilengkapi dengan yang tadi kami sebutkan, ini adalah advanced medium range R2R missile, di mana missile ini memiliki radar aktif sensornya, sehingga setelah lepas dari pesawat, dalam jarak tertentu, peluru kendali ini akan aktif, dan kita bisa kembali tanpa harus mengikuti terus peluru tersebut, menuju ke sasaran yang sudah kita kunci menggunakan radar kita. Kemudian ini adalah rudal jarak pendek, kita gunakan untuk pertempuran jarak dekat, menggunakan sensor inframerah, sehingga gesekan ataupun panas yang dipancarkan oleh pesawat target, itulah yang akan dideteksi oleh rudal tersebut. Kemudian yang tidak terlihat, Mbak, di bagian sayap, kemudian di bagian frame yang lain, sudah dilaksanakan penguatan, sehingga pesawat ini akan bisa kita pakai dalam rentang waktu sampai dengan 8 ribu jam terbang. Kalau dalam kalender time, mungkin sekitar 10 tahun lagi, masih bisa digunakan pesawat F-16 ini, dengan teknologi yang sudah bisa dibilang equivalent dengan negara-negara yang lain. Ya, let's call Agus. Kemudian di dalamnya juga. Sudah berapa banyak pesawat F-16 yang berhasil di-upgrade? Sampai dengan hari ini, sudah 5 pesawat yang berhasil di-upgrade oleh tim dari Falcon Star YMLU, Mbak Ransworth. Dan targetnya sisa 5 yang lainnya itu dalam waktu berapa lama? Dari proyek, rencananya dalam 2 tahun ke depan, seluruh pesawat sudah akan selesai melaksanakan program upgrade Falcon Star YMLU. Demikian. Let's call Agus, apa menurut Anda arti penting keberadaan pesawat-pesawat F-16 ini, yang sudah di-upgrade dalam rangka menjaga kedaulatan udara kita? Seberapa penting sesungguhnya keberadaan ini? Salah satu karakteristik dari keempatan udara adalah ketergantungan pada teknologi, Mbak Natsworth. Sehingga dengan di-upgradenya pesawat ini dengan teknologi yang terkini, maka kita bisa memberikan perlindungan lebih, berperan lebih dalam tugas yang diberikan oleh TNI Angkatan Udara maupun TNI. Baik itu untuk misi udara ke udara maupun misi udara ke darat. Dengan teknologi yang lebih maju, tentunya sama seperti komputer atau handphone begitu, Mbak Najwa. Apabila kita dulu terbiasa dengan gadget yang old-fashioned begitu, dibandingkan dengan sekarang tentunya kita juga merasakan loncetan teknologi. Demikian juga dengan pesawat, seiring berjalannya waktu kita perlu meng-upgrade sesuai dengan teknologi yang sudah berkembang. Demikian, Mbak. Let's call Agus, serdadu era baru, itu topik Mbak Tanajwa malam ini. Saya ingin tanya, menurut Anda pribadi, apa tantangan terbesar bagi Anda menjadi perwira Angkatan Udara hari-hari ini, di era baru seperti ini? Tantangan terbesar yang saat ini terasa adalah pandemi, menurut saya Mbak Najwa, di mana dengan pandemi yang ada, frekuensi latihan kita, karena latihan adalah bagian dari kesejahteraan kami sebagai prajurit TNI, latihan kita cukup terbatas, karena kita dibatasi dengan protokol kesehatan, sehingga kita cukup dibatasi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan. Termasuk latihan dengan negara-negara tetangga, latihan multinasional dengan negara-negara lain, juga terkendala dengan pandemi, padahal itu adalah momen yang sangat baik untuk kita bertukar ilmu, bertukar taktik, dan bertukar pengalaman. Demikian, Mbak. Baik, let's call Agus. Terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Salam hormat untuk teman-teman yang lain, ada let's call Trinugroho, ada Lenda Ida Ayudamayanti, dan juga teman-teman yang ada di Lanut Iswah Yudimadiun. Selamat bertugas terus, let's call. Terima kasih Mbak, salam sehat selalu. Terima kasih. Saya ingin lempar ke Pak Agus. Pak Agus, itu peremajaan, alutsista, itu selalu menjadi tantangan kita. Berbagai inovasi yang dilakukan, seperti yang tadi kita lihat, yang dilakukan oleh teman-teman Angkatan Udara. Ini salah satu strategi, atau ini sesungguhnya masih jauh dari apa target kita untuk meremajakan secara keseluruhan alat kita? Ya, kalau kita mau jujur, kita juga melihat bahwa pembangunan postur pertahanan kita kan juga belum seperti apa yang kita inginkan. Kemudian juga, kemudian juga dibandingkan dengan negara-negara lain, maka porsi dari alokasi anggaran untuk pertahanan bagi Indonesia dibandingkan negara lain, bahkan negara tetangga, kita juga masih relatif kecil. Yang selanjutnya adalah diperbandingkan dengan kemampuan, kekuatan udara yang ada di negara-negara lain, kita juga masih termasuk relatif kecil, inferior. Jadi memang kita tidak bisa untuk melihat bahwa kita sudah sampai kepada tahapan yang kita inginkan. Ini adalah tahapan untuk bergerak maju dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Terutama kalau kita lihat bahwa kita masih bergantung kepada pesawat-pesawat tempur buatan negara lain yang bagaimanapun itu akan mengandung risiko-risiko politik. Memang perlu waktu yang lama dan berat untuk membangun sebuah industri pertahanan agar pertahanan kita itu bisa mandiri, relatif mandiri dengan produk-produk alutsista buatan dalam negeri. Pada akhirnya itulah yang menjadi end state atau tujuan kita. Tetapi pemutakhiran ataupun lebih melengkapi kemampuan dari pesawat-pesawat kita yang ada dalam rangka pemeliharaan itu sudah merupakan upaya kita yang cukup baik untuk bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita. Baik, nanti kita lanjutkan. Saya akan juga kasih kesempatan ke Mas Alaref untuk menanggapi yang jelas tadi kita sudah lihat perwakilan dari TNI Angkatan Udara. Setelah ini saya akan ajak Anda untuk ke Surabaya. Ada superwoman TNI AL di sana. Siapa sosoknya? Setelah pariwara kita akan berkenalan. Tetap di sini. Terima kasih telah menonton!